Intro Inilah gudang bulog yang ada di Panturaci Mohong, Kecematan Bulakamba, Kabupaten Brebes yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu 2024. KPU Brebes mencatat bahwa sebagian logistik sudah didropping dan disimpan di gudang milik bulog. Namun sebagian besar banyak juga logistik yang belum diterima pihak KPU Brebes. Untuk logistik yang sudah diterima yakni tanda pengenal untuk petugas KPPS, pengemanan, saksi parpol, saksi presiden, dan DPD. Logistik lainnya yang sudah disimpan dalam gudang yakni alat tulis kantor seperti lem, perekat, pena, spidol, hingga kantong plastik. Ada juga sebagian lainnya yang diterima antara lain bilik suara, tinta, segel, bantalan, paku, dan tali pengikat atau benang. Sementara untuk kotak suara dari kebutuhan hingga lebih dari 25 ribuan kotak suara, KPU Brebes baru menerima 2.650 kotak suara. Yang sudah datang itu sudah banyak ya Pak, ada beberapa, itu tahap satu insya Allah sudah 85 persen, tetapi yang update kemarin dan perhari ini itu bilik suara itu 260... Kotak suara? Iya, kotak suara. Kotak suara itu 260... 2.650. 2.650. Nah berarti masih kurang 28 ribu ya Bu ya. Nah itu untuk minggu depan itu satu mobil datang, itu bertahap. Belum tahu kita kapan fullnya, tapi itu insya Allah bertahap dalam bulan... Besender. Meski secara keseluruhan logistik yang diterima sudah mencapai 85 persen, namun KPU Brebes berharap kekurangan 22 ribuan kotak suara segera tiba di gudang bulog.